Maka kemudian adik-adik kita, teman-teman kita bisa jadi kita tidak dikenali atau tidak dikembangkan. Manfaatnya ini termasuk sekarang banyak orang yang bertugas. Kalau tidak ada, hanya gara-gara menggunakan teknik dari TikTok. Kemana ada yang media sosial. Kalau kita tidak jumpa, maka kemudian kita akan ketinggalan kalau saya punya oleh kompetitor. Kita dinotis oleh kemudian kebanyakan orang agar bisa eksistensi diri kita bisa betul-betul kepadai, alias sebuah manfaat dan keperangan. Maka kemudian adik-adik kita, teman-teman kita bisa jadi kita tidak dikenali atau tidak dikembangkan. Manfaatnya ini termasuk sekarang banyak orang yang bertugas. Kalau tidak ada, hanya gara-gara menggunakan teknik dari TikTok. Kemana ada yang media sosial, kalau kita tidak jumpa, maka kemudian kita akan ketinggalan kalau saya punya oleh kompetitor. Otak kiri fungsinya? Otak kiri fungsinya? Ayo! Otak kiri fungsinya adalah angka, statistik, gitu-gitu, mas. Logika, itu otak kiri. Otak kiri fungsinya adalah imajinasi, kreatifikal, bahasa, dan berbicara. Otak kiri fungsinya. Otak kiri fungsinya adalah Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never met Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kalau kita mau ketahui pesis terimakun, ternyata saya yang dijaruh di keamanan Saya yang dijaruh di marketing, saya yang dijaruh di admin spesialis Saya bagian langsung, saya bagian selling, langsung kejualan proversi Kelembian marah kekuranganku, itulah penting yang pernah kemana Makanya teman tak pasti kan tidak suka ceritain orang Apalagi di kantor, ada guru khususnya The Gang, apa yang di rumah Kalau saya pribadi, motivasi saya ada di kerja di pekerja raya adalah Saya ingin menjadi orang yang bermakna dan berusaha Berusaha kan 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 Bukan untuk memberikan sesuatu Bukan untuk usaha kan Apapun gitu, yang penting yang punya maksimal Itu punya kekuasaan yang berusaha Saya katakan di situ, kekuasaan yang adalah Apa yang saya jalan lihat ini Itu akan bisa naik terus Terus Supaya saya bisa ketahui keempatan kita Apapun itu, dia datang kekauan so-beet ini Makanya saya jadi content creator Saya kalau berada sama dengan friend Endorse Atau apapun nama Yang berada sama Saya dikasih tugas dibuat Saya kerja 4 Kenapa? Dengan peluang kami di sini Cari informasi Cari inspirasi Kalau hiburan terus Apalagi kalau kita sekolah sampai jam 2 dini hari Atau jam 3 Atau ikuti saja gosip-gosip yang terjadi Nah kita akan setengah mati Makanya pikir waktu yang tinggi Setelah ini C yang pertama adalah Melati Rasa ibadah atau penghubung Kenapa? Karena kita bekerja bukan untuk diri Tapi kita bekerja untuk tidak bekerja dengan orang lain I need to touch it You're bursting on my body Ain't let me tell you something How many for the lovers Cause I've been easy to touch it Kalau duanya ada Kan Bapak kontenku menginstirasi banget nih Dia usahakan ada hiburannya juga Kan Bapak kontenku ada informasinya Ada info gratisnya Kalau bisa kasih ada juga hiburannya sedikit Kasih ada juga inspirasinya Marketing, kita kira simpan harap bahwa sudah selesai, tidak bisa Puncinya adalah de-consistent Kira-kira gitu De-content marketing cukup di situ Orang punya masalah, kita ada solusinya Saya bikin konten edukasi karena banyak orang tidak mendapatkan edukasi Maksudnya melakukan edukasi Pembangunan sistem Saya kan juga terpadu dengan dirinya kreator Dan kebetulan saya salah satu afiliator Tiktok, Shopee dan Masada Ternyata selesai Indonesia Tapi kadangnya tidak konsisten untuk mempromosikannya Mungkin ada tips supaya bisa konsisten dan kemana untuk mempromosikan Kita memenuhi sesuatu yang beda Yang kedua, kita punya alasan yang tua kenapa kita memenuhi Banyak orang belum tidak mulai selesai ini Jadi panggung saya belum tidak mulai selesai ini Kenapa? Karena selalu dia bandingkan dirinya dengan orang lain Makanya gue dari sekarang pasti akan menentukan kreator apa Saya berpengaruh sekali atas waktunya Karena secara personal saya menilai materi yang disajikan sangat bermanfaat bagi kami Kemudian yang kedua, agak jarang sekarang saya lihat konten kreator itu lebih kepada mendidih Menceritakan salah satu cita-cita bangsa sebenarnya Bagaimana caranya kita memberi diri Bahwa yang pertama kita ketahui Kira-kira teman-teman ketika kita dengar kata Yamaha Pasti yang muncul di badan kita, Yamaha makin direbang Apa misalnya ini produk? Nah, tawaran dari saya gunakan teknik storytelling Karena brand terbaik, brand yang baik dibangun dari cerita Makanya penting kalau kita mau kuasai teknik bercerita Kuasai banyak masalahnya orang Kenapa tadi saya kasihi contoh-contoh Ada yang ketawa, ada yang mengangguk-mengangguk, ada yang merem dan seterusnya Karena saya tahu apa yang kita sedang hadapi masalah Itulah kenapa bagi seorang marketer jangan tinggal di rumah Buka medsos, banyak keliling ke lapangan Lihat ceritanya, tangkap itu, observasi itu Nah, itu yang paling penting salah satu sih metode saran saya yang bisa saya sampaikan kepada kita Soal persepsi, supaya ini bagus atau tidak Sekali lagi, jaga kualitas, jaga kepercayaan Tidak jauhi dari situ kan Karena kenapa produk sebagus apapun satu kali saja Kita kemudian jelek, maka selesai sudah Ya kan kira-kira begitu Kenapa tidak ruput beliku? Saya tugasku, saya tugasku bapak ibu owner, saya tugasku hanya menaikkan rentak Membuat rentak semakin dikenal Bagaimana kemudian berapa jumlah pembelinya, itu bukan urusanku Itu urusannya digital marketing Dibikin dulu kontennya, kalau digital marketing soal distribusinya Dia dinonton di Facebook, banyak penontonnya Makanya ada yang pasti diantap Facebook Ads Nah, itu namanya digital marketing kan Tapi apa yang boleh di-share kalau di-share kontennya? Nah, itu urusanku, konten marketing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!